Halo coy, balik lagi sama Animin disini. Dan kali ini gue akan lanjutin manga Dr. Stone chapter 168. Nah, pada chapter sebelumnya kan kita udah liat, kalau akhirnya Dr. Seno, ilmuwan sekaligus pemimpin dari kelompok sains Amerika, telah berhasil ditangkap oleh pasukan penyerang Senku yang dipimpin oleh Tsukasa dan ilmuwan mereka yaitu Chrome. Terus setelah tim penyerang berhasil menangkap Dr. Seno dan berhasil melarikan diri dari kejaran pasukan Dr. Seno melalui terowongan bawah tanah yang sebelumnya telah mereka buat, Chrome pun menghubungi Senku melalui alat komunikasi mereka dan mengatakan kepada Senku kalau saat ini mereka telah berhasil menangkap target mereka, pemimpin musuh yaitu Dr. Seno. Lalu kejadian menarik apa aja yang terjadi pada chapter kali ini? Kita putar intronya dulu coy. Aku suka susunya hingga tetes terakhir Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir Susu bandera coklat nikmat hingga tetes terakhir Susu bandera coklat hingga tetes terakhir Nah setelah Chrome menghubungi Senku dan mengabarkan bahwa saat ini Dr. Seno telah berhasil ditangkap, karena mereka menggunakan alat komunikasi dengan menggunakan sinyal radio, maka selain Senku, pasukan Dr. Seno yang saat ini sudah mengambil alih kapal Perseus juga bisa menerima pesan yang disampaikan Chrome tersebut. Tapi pasukan Dr. Seno sama sekali gak bisa mengerti pesan yang sudah disampaikan oleh Chrome kepada Senku tersebut. Bukan karena pesan tersebut dikirim dengan Sandi Uesugi seperti sebelumnya. Bahkan pesan kali ini disampaikan oleh Chrome dengan sangat jelas, namun menggunakan bahasa Jepang. Tapi karena pasukan Dr. Seno gak ngerti bahasa Jepang selain Dr. Seno sendiri, maka meskipun pesan tersebut berhasil diterima oleh pasukan Dr. Seno, mereka sama sekali gak memahami maksud pesan tersebut. Nah kita balik dulu ke kapal Perseus coy untuk lihat keadaan disana. Setelah berhasil mengambil alih kapal Perseus, Max salah seorang pengikut Luna akhirnya berani untuk menaiki kapal Perseus setelah sebelumnya hanya berada di dalam hutan untuk mengawasi Luna yang berada di atas kapal Perseus bersama dengan kelompok Senku. Tapi setelah Max berhasil naik ke atas kapal Perseus, Max terkejut karena melihat Luna malah terikat tali di atas kapal. Nah sambil kebingungan, Max pun melepaskan ikatan Luna. Terus Luna pun membisikkan sesuatu kepada Max yang membuat Max sangat terkejut dan besar kemungkinan sesuatu yang dibisikkan oleh Luna kepada Max tersebut adalah tentang hubungannya dengan Senku yang kini telah berpacaran. Nah setelah mendengar kalau ternyata kini Luna sudah mempunyai seorang pacar, meskipun terlihat sedih, Max pun menanyakan kepada Luna siapa saja orang yang Luna butuhkan untuk menyelamatkan pacar barunya tersebut. Lalu Luna pun meminta Max untuk melepaskan Perancois karena Perancois ahli dalam memberikan pertolongan pertama. Setelah itu Perancois mengatakan kepada Max kalau mereka juga membutuhkan Kaseki karena Kaseki sangat dibutuhkan untuk pembuatan alat-alat sains. Nah setelah semua orang yang dibutuhkan telah cukup, mereka berempat pun melarikan diri dari atas kapal Perseus dengan cara melompat ke dalam sungai. Lalu dengan alat komunikasi yang dibawa oleh Max dan penerjemah bahasa Jepang yang mereka miliki yaitu Perancois, mereka pun pergi untuk menemui Senku. Lalu di tempat lain, tim penyerang yang telah berhasil kabur dari markas Dr. Seno bersama dengan tawanan mereka saat ini yaitu Dr. Seno tampaknya udah berada di daerah yang cukup aman dari kejaran pasukan Dr. Seno. Dan dengan alat komunikasinya, Ukyo pun kembali memberikan pesan kepada Senku mengenai lokasi keberadaan mereka saat ini yaitu di barat laut daerah markas musuh di pinggir sungai. Nah tak lama setelah Ukyo memberitahukan Senku tentang lokasi keberadaan mereka, tiba-tiba Senku dan Rishui telah sampai ke tempat lokasi dimana tim penyerang dan Dr. Seno berada saat ini. Padahal beberapa saat yang lalu kita tahu kalau setelah jatuh dari pesawat, Senku dan Rishui sedang berhadapan dengan salah seorang anak buah Senli yang menggunakan senjata api. Lalu bagaimana cara Senku dan Rishui bisa dengan sangat cepat datang ke tempat tim penyerang dan Dr. Seno? Kalau di chapter ini sih gak dibahas dan gak ada sedikit pun clue tentang bagaimana cara Senku dan Rishui bisa berhasil kabur dari anak buah Senli setelah jatuh dari pesawat. Tapi kalau kenapa Senku dan Rishui bisa dengan cepat datang ke tempat tim penyerang dan Dr. Seno? Kemungkinan besar karena pesawat yang sebelumnya digunakan oleh Senku dan Rishui tersebut jatuh gak jauh dari tempat tim penyerang saat ini berada sehingga membuat Senku dan Rishui bisa sampai dengan cepat. Dan ini juga merupakan pertemuan pertama Senku dan Dr. Seno setelah ribuan tahun lamanya semenjak pembatuan yang terjadi di bumi. Nah, dalam pertemuannya dengan Dr. Seno tersebut Senku mengatakan kalau kita harus segera bergerak sebelum matahari terbenam. Dr. Seno yang bingung pun bertanya kepada Senku kemana mereka akan pergi. Karena menurut Dr. Seno, Senku sama sekali sudah gak punya tempat untuk kembali. karena markas Senku yaitu kapal induk Perseus dan orang-orangnya telah berhasil dikalahkan dan diambil alih oleh Stanley. Nah, karena Senku dan yang lainnya saat ini sudah tidak mempunyai tempat untuk kembali maka seperti kata Rishui berarti tidak ada pilihan lain selain mereka semua harus tetap maju untuk melanjutkan misi mereka yaitu untuk mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat roket. Nah, terus gak lama setelah itu tiba-tiba ada suara yang mendekat ke arah mereka yang mana ternyata suara tersebut berasal dari pergerakan Luna, Max, Pranchois, dan Kaseki yang berhasil melarikan diri dari kapal dan bertemu dengan Senku dan yang lainnya. Terus saking senangnya bisa melihat kondisi Senku yang baik-baik aja dan bisa kembali bertemu dengan Senku Luna pun membayangkan dalam kepalanya kalau Senku datang menghampirinya terus mengucapkan sesuatu yang indah kepada Luna tetapi karena Luna mulai mengerti sifat dan karakter Senku ia pun langsung menghapus hayalannya karena berpikir kalau Senku gak akan mungkin mengatakan tepat seperti apa yang barusan ia bayangkan dan ternyata tak lama setelah itu Senku pun datang mendekati Luna dan meskipun tidak persis seperti yang Luna bayangkan tapi pada akhirnya Senku memuji Luna karena telah berhasil kabur dari kapal bersama dengan Pranchois dan Kaseki. Lalu setelah kedatangan tim Luna maka gak ada alasan untuk Senku untuk tidak melangkah maju dan pergi ke tempat selanjutnya untuk melanjutkan misi mereka dalam mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat roket karena saat ini Senku memiliki semua anggota yang diperlukannya untuk tetap maju terus bukannya misi pertama mereka untuk mencari jagung Yellowden di Amerika belum berhasil gimana caranya Senku dan yang lainnya bisa lanjut ke misi berikutnya nah ini dia bagian menarik dari rencana yang akan Senku lakukan setelah semua anggota yang diperlukan Senku telah berkumpul Senku dan yang lainnya pun kembali pergi menyerang ke markas Dr. Seno untuk mengambil kapal milik Dr. Seno sebagai alat transportasi mereka untuk pergi ke tempat selanjutnya dan sebelum pergi melanjutkan misi mereka ke tempat selanjutnya kelihatannya Senku dan yang lainnya saat ini sedang pergi menuju tempat Senly berada dan tempat dimana teman-teman mereka yang lain sedang disandra dan dalam perjalanan tersebut Senku pun menghubungi Brody salah seorang dari pasukan Dr. Seno yang sebelumnya diperlihatkan sebagai seorang yang telah berhasil membuat kapal selam yang saat ini berada di kapal Perseus untuk melakukan diplomasi nah dalam diplomasi tersebut Senku malah memberitahu Brody tentang resep cairan pembangkit tujuannya tentu aja agar misi pertama mereka di Amerika untuk mendapatkan jagung yellow den bisa berhasil kok bisa sih? karena selain memberitahu Brody tentang resep cairan pembangkit Senku juga mengatakan kepada Brody kalau Brody bisa membuat cairan pembangkit sebanyak yang ia mau dengan menggunakan jagung dengan jenis yellow den dan Senku berkata kalau teman-temannya yang saat ini berada di kapal Perseus tahu cara membuatnya dan akan dengan senang hati membantu Brody membuatnya yang mana dengan negosiasi tersebut Senku akan tetap mendapatkan jagung yellow den dan tetap bisa melanjutkan misinya ke tempat berikutnya selain itu bisa dipastikan juga kalau teman-teman Senku yang saat ini sedang disandra oleh pasukan Dr. Seno akan tetap aman karena perkataan Senku sebelumnya tentang resep cairan pembangkit yang juga diketahui oleh teman-temannya lalu dengan pesan terakhir di chapter ini melalui alat komunikasi yang juga didengar oleh teman-teman Senku yang saat ini berada di atas kapal Perseus Senku memberikan pesan terakhirnya kepada mereka untuk membangun kota jagung besar dan untuk membangkitkan 1 juta orang dan setelah mendengar pesan Senku tersebut anggota kelompok Senku yang masih berada di kapal Perseus pun terlihat sangat bersemangat dan percaya kepada Senku terus kejadian-kejadian apalagi yang akan terjadi kita sambung di chapter 169 yang berikutnya ya coy baiklah, terima kasih sudah menonton video kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih sudah menonton!